Sebanyak 31 warga Samarinda melayangkan gugat perkara kasus sengketa lahan di pengadilan negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Karena lahan mereka di kawasan Ringroth, kecamatan Sungai Kunjang, telah dibangun jalan sepanjang 7 km. Namun sudah 11 tahun, Pemprov Kaltim tak juga membayar ganti rugi lahan milik warga. Lantaran tak kunjung selesai, warga yang memiliki surat sertifikat resmi akhirnya memblokir jalan dengan menumpuk batu yang menutup badan jalan, serta membentang sepanduk hingga memasang garis dilarang melintas. Sebelumnya, aksi boikot jalan sudah pernah dilakukan hingga menempuh jalur mediasi, namun tak kunjung menemukan jalan keluar. Kini warga pun menempuh jalur hukum di pengadilan negeri Samarinda. Asnan salah satu pemilik lahan akhirnya menjadi perwakilan warga. Didampingi kuasa hukum mereka, akhirnya memulai sidang perdana tuntutan nasib lahan mereka. Juga turut hadir perwakilan pemerintah kota dan pemerintah provinsi. Padahal sudah dua kali rapat di kelurahan, itu kan asir rapat, artinya lahan warga diganti. Surat-surat kami sudah kami sediakan, sidang mediasi kami sudah ikuti, tiga kali sidang, keempat deadlock. Mereka tidak ada tanggapan, tidak ada jawaban. Kita menghormatin proses hukum dan hari ini kami kembali kepada pitrahnya, warga masyarakat kembali kepada jalurnya. Apakah mereka masih berlindung ke rakyat hukum? Karena hari ini masyarakat tidak merasa tumpang tini tanahnya dengan punya pemkot maupun pemkot. Jadi hari ini harus mengupayakan hukum adalah mereka kepada warga negara. Hari ini biarkan warga untuk mengeluasai lahan. Toh dia memiliki secara legalitas, secara objek, mereka memiliki yang sah, secara hukum. Warga berharap dengan upaya hukum ini, mereka bisa mendapat dana kompensasi ganti rugi lahan yang sudah mereka perjuangkan selama 11 tahun. Terima kasih.